Kita ke informasi selanjutnya, peningkatan keamanan saat perayaan malam tahun baru tidak hanya dilakukan di DKI Jakarta. Polresta Solo dibantu aparat TNI juga menempatkan anggota penembak Jitu di sejumlah titik keramaian di kota Solo untuk mengamankan malam tahun baru. Kapolresta Solo AKBP Andi Rifai mengatakan, saat acara pergantian tahun di area Car Free Night di Jalan Selamat Riyadi, petugas juga melarang menyalakan kembang api atau petasan. Hal itu sesuai dengan surat edaran Pemkot Solo terkait larangan penggunaan kemang api pada malam pergantian tahun. Di samping itu, jalanan juga akan disterilkan dari kendaraan bermotor, sehingga masyarakat Solo leluasa dalam menunggu detik-detik pergantian tahun baru. Kekuatan TNI disampaikan oleh Danrem, Danrem back up full kepada Polresta Surakarta. Kekuatan 3 SSJ atau 3 satuan setingkat batalion, baik itu yang nanti tergelar di lapangan maupun yang disetembelkan di Makorem, semuanya siap untuk membantu Polri dan memberikan pelayanan. Saat berimok juga sudah kita tempatkan titik-titik yang nanti akan kita tempatkan sniper-sniper disitu. Sniper ini bukan untuk menakutkan masyarakat, tetapi untuk melindungi masyarakat apabila ada orang-orang yang akan mengganggu atau pelaku-pelaku kriminal yang akan mengganggu pelaksanaan selama tahun baru nanti. Terima kasih telah menonton!